Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas soal eksklusif interview antara Bang Davaboom dengan Bang Iron Kameramen membahas episode 77 part 2 Skibi di Toilet ya teman-teman ya Pastikan guys, kalian nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip ya Yowes, gak usah pake banyak pacot, langsung saja kita ke videonya, let's go! Yo, what's up teman-teman, balik lagi sama gue, Fine Art Gaming di konten Eksklusif interview episode 77 part 2 Skibi di Toilet antara Bang Davaboom dengan Bang Iron Kameramen nih teman-teman ya Oke guys, jadi teman-teman, sebelum itu gue mau kasih tau kalian dulu guys, sorry banget teman-teman ya Ini konten tidak ada notifikasi ke kalian teman-teman ya Karena notifikasi gue hari ini sudah habis, kayaknya sudah gue pake 3 kali ya, gue udah bikin konten 3 hari ini teman-teman Dan ini adalah konten keempat gue guys, ya 1 hari 4 konten, bayangin gila banget teman-teman Tapi demi update ke kalian, info-info ter-up to date soal Skibi di Toilet, kita gas terus teman-teman ya Oke, jadi teman-teman, baru saja di jam 8 malam tadi, Bang Iron Kameramen melakukan interview soal episode 77 part 2 Skibi di Toilet dengan Bang Davaboom Jadi ini adalah interview eksklusif ofisial teman-teman ya Oke, jadi guys jangan lupa kalian semua nih untuk subscribe channelnya Bang Iron Kameramen teman-teman ya Tuh, ini dia, eksklusif interview with Davaboom teman-teman Oke, jadi guys kita akan langsung saja menuju ke Photoshop gue dan membahasnya guys Karena ada banyak sekali pertanyaan yang dilemparkan Bang Iron ke Bang Davaboom guys ya Oke, jadi langsung saja kita ke Photoshop, let's go Nah, ini guys Eits, tapi sebelum itu guys, pastikan ya kalian semua para pecinta Skibi di luar sana Klik dulu tombol like-nya, di-share dan subscribe dulu teman-teman ya Let's go, kita menuju ke 5 juta subscribers teman-teman Dan jangan lupa tuh kalian semua tuh yang lagi pernah nonton, belum klik tombol like-nya guys Like dulu, tembusin 10 ribu like teman-teman Biar gue semangat bikin konten-konten soal Skibi di buat kalian semua teman-teman ya Mantap kalian guys Oke, jadi guys total itu ada 11 pertanyaan yang dilemparkan dan Wah, ada info yang udah dari dulu gue pertanyakan dan terjawab di kali ini teman-teman ya Hari ini terjawab guys Oke, ini gue udah translate-in semuanya ke bahasa Indonesia teman-teman Jadi kalian udah enak lah nontonnya guys ya Langsung gue bacain ya Di episode 66, juru kameramen POV menerima pesan dengan gambar para Titan yang terbunuh Namun sebelumnya kita melihat gambar agen rahasia dan teks yang tidak dapat dibaca Apa yang ditulisnya? Nah, ini Bang Davabum gak mau jawab nih guys Dia cuma tulis, dia cuma ketik kayak gini Aku Udah gitu doang guys Cuma tulis aku Atau jari telunjuk ke atas teman-teman ya Ini tidak terlalu jelas dijawab ya guys Kalau biasanya Bang Davabum gak mau jawab, emang kayak gitu dia guys Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Nah, ini guys ya Apakah agen rahasia bekerja sama dengan seseorang yang belum pernah kita lihat? Jika iya, siapakah itu? Manusia? Aliansi? Skibi di toilet? Atau astro toilet? Terus kata Bang Davabum Ini terlalu dini Atau terlalu cepat lu nanya kayak gini Gak dijawab lagi guys ya Tidak mau dikasih bocoran apapun soal yang ini teman-teman ya Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya Karena Skibi di toilet kini berteman dengan aliansi Bisakah kita mengharapkan mereka bekerja sama? Misalnya, mereka dapat menggabungkan pengetahuannya untuk membuat Titan baru Atau menyempurnakan Titan yang sudah ada Nah, ini kata Bang Davabum Mungkin Oke guys, jadi kalau kalian tahu Pengetahuan-pengetahuan dari para Skibi di Dan aliansi kalau digabung Bisa aja guys Mereka menciptakan Titan terkuat teman-teman ya Jadi, kayak bakal easy banget buat ngebantai para pasukan astro Kalau kedua pengetahuan ini digabungkan Tapi kalau menurut gue guys Misalkan mereka pengen kayak mengupgrade Titan TV Man Titan Camera Man Terus Titan Speaker Man kayaknya gak bakal sih guys Menurut gue guys ya Karena ya, kalian tahu sendiri ya Skibi di juga belum 100% berteman dengan aliansi guys Jadi kalau dia mengupgrade Titan-Titan yang sampai kuat banget Ini kayak merugikan untuk Skibi di sih guys ya Tapi kalau kalian tahu dulu kan Titan Speaker Man aja diupgrade sama Skibi di kuat banget guys Gila banget itu kuatnya ya teman-teman ya Oke, jadi jawabannya mungkin ya guys ya Bisa jadi Kita lanjut lagi Nah, dalam adegan tambahan di musim 24 TV Man Titan memberi tahu kami bahwa dia tidak mungkin berteman dengan G-Man Jadi di tengah aliansi besar, besaran dengan Toilet Skibi di Pemirsa penasaran, alias viewers penasaran Bagaimana reaksi TV Man terhadap hal ini Dan apakah dia akan berubah pikiran untuk bergabung dengan aliansi dan memberi kesempatan kepada G-Man Terus kata Bang Davabum Mungkin diperlukan tindakan ekstrim Nah ya, jadi kalau kalian tahu guys ya Titan TV Man ini sangat membenci G-Man guys ya Dia benci banget sama G-Man guys Jadi kayaknya untuk beraliansi menurut gue agak sulit sih guys Cuman ya kalau mereka pengen menghadapi para pasukan Astro Mau gak mau harus mengalah Cuman kalau kita tahu guys Sekarang aliansi kameramen Speaker Man ini lagi retak sama TV Man Nah, ini kita belum tahu nih Belum bisa terjawab pastilah teman-teman ya Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut ya teman-teman Sebelum kematian ilmuwan Toilet Astro lambat menyerang Skibi Toilet secara massal Jadi kayak sebelum kematian Scientist Toilet Para pasukan Astro itu nyerang pasukan Skibi itu kayak lambat banget gitu guys Apakah Scientist tersebut mempunyai informasi rahasia yang menghalangi serangan Astro Toilet Atau apakah dia hanya dihormati? Jika bukan Scientist Mengapa episode 70 menjadi titik balik bagi Astro Toilet? Terus jawab Bang Bang Astro membutuhkan waktu untuk menganalisis situasinya Mereka tidak tahu seberapa kuat aliansi itu Dan dimana persembunyiannya? Tapi mereka punya rencana Nah, benar juga sih guys Setelah kematian Scientist Para pasukan Astro itu kayak langsung Wah, mengeluarkan taringnya dan menggila barbar banget teman-teman ya Bisa jadi ada informasi rahasia yang dipegang sama si Scientist Toilet Bisa jadi teman-teman ya Oke, kita lanjut lagi teman-teman Nah, ini pertanyaan ini Sebenarnya ya ini kurang bijak untuk mempertanyakan ini guys Ini karena tidak terlalu penting menurut gue guys Sayang banget ini Mending nanya yang lain gitu Cuman ya oke lah Bang Aaron bertanya Berapa banyak planet yang telah diambil alih oleh Astro Toilet? Jawabannya udah pasti guys Banyak Udah gitu aja, simple guys ya Jadi sebenarnya ini Aduh sayang banget ya Harusnya tidak perlu ditanya sih ini guys ya Udah ketahuan jawabannya pasti banyak teman-teman Oke, kita lanjut lagi teman-teman Nah, kita melihat di episode 77 Bahwa Astro Toilet membunuh orang dengan kejam Dan bahkan tidak mencoba menginfeksi mereka Seperti yang dilakukan Skibidi Toilet Jadi ini menimbulkan pertanyaan Bagaimana Astro Toilet berkembang biak Cuman dijawab Bang Bang Davabum Astro Toilet tidak peduli dengan orang lain Oke guys, tapi menjadi pertanyaan sih Gimana caranya mereka tuh Membangun masa sebesar itu guys Reproduksinya tuh gimana teman-teman ya Sampai mereka tuh bisa Ya banyak gitu Pasukan-pasukan Astro Dan ini pasti kan Astro Toiletnya dari manusia juga harus ya Harusnya seperti itu teman-teman ya Oke Masih ada tiga pertanyaan lagi nih teman-teman ya Gila Nah ini guys Apa yang dibicarakan Ufo Toilet dan G-Man fake di episode 60 Terus Bang Davabum langsung ngomong guys Episode 79 akan membuka sesuatu yang mengungkapkan banyak informasi teman-teman Oke Jadi kalau kalian tahu guys Di episode 60 itu kan Ufo Toilet itu ngomong ke G-Man Kayak bisik-bisikan Kita gak tahu tuh ngomong apa Cuman Nantinya akan terungkap di episode 79 Akan ada sesuatu informasi yang penting yang akan terungkap teman-teman Oke ini udah informasi penting nih guys Episode 79 akan menjadi salah satu episode terpenting teman-teman ya Eh Btw guys Sebelum kita lanjut pastikan like dulu ya teman-teman ya Udah ngomong capek-capek belum di like nih Walaupun gak ada notif guys Kita coba ya guys Walaupun tidak ada notifikasi ke kalian Semoga kalian tetap nonton Dan coba kalian absen guys Kalian nonton ini jam berapa teman-teman Kemungkinan konten ini akan gue upload di sekitar jam setengah 10 malam guys Gue gak tahu sih Mungkin beberapa dari kalian sudah tertidur teman-teman Cuman yang belum tidur coba absen dulu ya guys ya di kolom komentar teman-teman Oke Kita lanjut lagi teman-teman Nah ini guys Makin kesini makin penting Ntar pertanyaan terakhir tuh menurut gue paling wah sih guys Itu paling wah dan menjawab pertanyaan gue selama ini teman-teman ya Terus disini dia bertanya guys si Bang Iron Kameramen Apakah Skibidit Toilet bisa menjadi manusia lagi? Jika bisa Apakah pembicara mampu melakukan hal ini Karena Toilet Skibidit terpengaruh oleh suara tersebut? Terus dijawab guys Setelah transformasi Anda hanya dapat berevolusi menjadi sesuatu yang lebih baik Jadi kayaknya guys Kalau udah jadi Skibidit Kalian gak bisa balik lagi teman-teman Cuman kalian bisa berevolusi Kan tetap manusia cuman ya Badannya tuh setengah toilet lah teman-teman ya Cuman menurut Bang Davabum itu lebih better dan lebih kuat teman-teman ya Cuman jawabannya Tidak bisa Kalau dia jadi Skibidit ya selamanya akan menjadi Skibidit teman-teman Tapi kita gak tau lah ya Nanti mungkin kedepannya ada obat atau antivirusnya yang bisa dapat mengembalikan mereka menjadi manusia lagi teman-teman Oke kalian siap guys untuk pertanyaan terakhir dan paling penting teman-teman Ini dia There Nah dan pertanyaan paling penting dalam wawancara hari ini Siapakah orang keempat dalam kilas balik kamera woman? Ini juga jadi pertanyaan gue guys Tapi tebakan kita benar guys ya Orang paling pojok situ adalah kameraman pelanjar Dan yang sebelahnya sebelah kirinya yang cewek itu Cathy Alias si kamera woman Dan paling ujung sini nih yang ini guys Ini kita udah tebak juga Ini adalah scientist kameraman Dan bener Yang ini siapa? Yang ini tuh siapa sebenernya ya? Ya kan? Who is he? Itu ditanya guys Terus Bang Davabum menjawab nih guys Akhirnya dijawab nih Ini jawaban yang cukup penting lah guys ya Itu adalah Salah satu scientist kameraman lainnya Dan dia sudah meninggal di episode 35 guys Dan orangnya adalah yang ini teman-teman ya Nih kuat panah ini Sebenernya gak usah gue panen juga Kalian udah bisa lihat ya guys ya Intinya dia sudah tewas teman-teman Sayang sekali guys ya Ini orangnya nih guys Nih Dia mungkin salah satu scientist yang udah OG lah guys ya Old generation lah guys Udah dari dulu banget teman-teman Dan dia yang menciptakan salah satu senjata Pembasmi parasit toilet guys Dan dia sudah tewas di episode 35 teman-teman ya Sangat respect buat para scientist kameraman Dia berarti termasuk salah satu scientist kameraman yang penting guys Karena dia masuk ke empat orang ini teman-teman ya Oke Terus guys ada satu pertanyaan terakhir teman-teman ya Dan ini gak mau dijawab sih guys Buang naikin nih guys Sekarang setelah wawancara ini selesai Bisakah anda memberitahu saya secara rahasia Aku tidak akan memberitahu siapapun Apakah ada kemungkinan Kamerawomen akan mendapatkan kembali wujud manusianya Dan kembali menjadi Kathy Nah ini gak dijawab sama Bang Davabum nih guys Ini ya mungkin dijawab Cuman Bang Iron kameraman menyimpannya sendiri ya Aduh harusnya di share aja ini Tapi menurut gue guys Bisa jadi ya teman-teman ya Mereka bisa jadi mungkin nanti akan kembali ke wujud manusianya Bisa jadi teman-teman ya Tapi gue belum tau juga Kalau menurut kalian guys Apakah mereka akan menjadi wujud manusia kembali Atau tidak silahkan komen di bawah Cuman sayang banget ya Kenapa gak nanyain tanggal rilis gitu loh Kenapa gak nanyain ya Ya tapi tanggal rilis udah pasti bisa ketebak sih guys Tanggal rilisnya masih sama seperti konten bocoran yang sebelum gue bilang guys ya Kemungkinan besar guys kalau Bang Davabum udah melakukan interview seperti ini Ini harus ya teman-teman Di tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Sudah rilis episode 77 part 2 teman-teman ya Oke semoga konten ini menghibur kalian teman-teman ya Yang belum tidur sekarang ya walaupun gak ada notifikasi Sorry banget guys harusnya ini gue akan taruh di channel youtube gue di beranda paling depan teman-teman Jadi kalian semua bisa lihat nanti dari thumbnailnya ya guys ya Oke jadi kalau udah nonton langsung like aja Thank you teman-teman yang udah nonton like share dan subscribe Sebelum cabut yuk tembusin dulu 10.000 like teman-teman Seperti biasa gue selalu ingetin like biar gue makin semangat bikin konten buat kalian teman-teman ya Oke guys gue bang kalian Final Gaming gue pamit dulu Kita ketemu lagi di konten-konten menarik skibit toilet berikutnya Final Gaming signing out bye-bye Ciao thank you guys Sub indo by broth3rmax